Intro Di hari ketiga, peserta VKN Thailand masih terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kali ini mendapatkan kesempatan mengunjungi Minburi College of Technology, yang merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bangkok. Kampus ini mendapatkan penghargaan The King Royal Award for the Best Vocational School pada tahun 2006, 2010, dan 2014. Di lokus ini, peserta mendapat kesempatan untuk mengikuti upacara penghormatan atas penobatan Raja Baru Thailand, Raja Maha Fajiralongkorn, yang resmi didobatkan pada tanggal 6 Mei 2019. Para peserta berbaur bersama dengan pimpinan Minburi Technical College, perwakilan dari Istana Raja, serta para siswa dan siswi perguruan tinggi ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama pimpinan Minburi Technical College, serta para perwakilan dari Istana Raja. Beliau ternyata bahwa beliau sangat senang sekali, dan juga pihak dari Minburi Technical College sangat senang, dan sangat merasa bahwa kunjungan ini dapat nantinya akan berguna, baik bagi pihak Indonesia dan juga bagi pihak sekolah sendiri. Kedepannya bisa melakukan kerjasama, karena tadi dari sesi diskusi juga banyak pertukaran pengalaman, pertukaran pengetahuan mengenai pengembangan pendidikan vokasi di kedua pihak. Jadi diharapkan nanti di masa depannya dapat dilakukan kerjasama, dan hari ini juga dapat mendapatkan kesempatan yang sangat baik, bisa melakukan kegiatan menanam tanaman, yang dilakukan dalam rangka penobatan Raja Rama ke-10 yang baru saja dinobatkan. Jadi sangat senang sekali atas kunjungan Bapak Ibu sekalian, dan diharapkan masa depan bisa melakukan kerjasama. Jadi beliau mengatakan bahwa kunjungan ini sangat baik sekali, dan sangat berpotensi untuk masa depannya bisa melakukan kerjasama, sesuai dengan pengembangan vokasi di Thailand sendiri, juga sedang mengalami pengembangan yang pesat, dan juga sedang diusahakan agar sumber daya yang berasal dari pendidikan vokasi dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Itu yang sedang diusahakan oleh pihak Thailand, sesuai dengan niat dari Putri Mahacakri Sri Indon sendiri untuk mengembangkan atau menambahkan nilai dari pendidikan vokasi di Thailand itu sendiri. Jadi beliau melihat bahwa kunjungan seperti ini sangat baik, dan bisa dilanjutkan dengan kerjasama yang lebih lanjut di masa depan. Sementara itu, kelompok kedua melakukan kunjungan ke Thai Chamber of Commerce University. The University of the Thai Chamber of Commerce atau UTCC ini memiliki sejarah pendidikan terpanjang di antara semua universitas swasta di Thailand. Selama 45 tahun, UTCC telah menyediakan lingkungan pendidikan yang sangat baik bagi mahasiswa, dan juga memiliki program internasional yang sangat diminati oleh para mahasiswa. Asi yang tahu, ini adalah Universitas di Thailand yang dipercaya oleh Thai Chamber of Commerce. Apa yang kita dapat mengetahui dari Universitas di Indonesia adalah bagaimana orang-orang yang berkontribusi untuk ke educaksi di Thailand atau di dunia. Dan orang-orang di Chamber of Commerce yang dipercaya kami untuk menerima kasih banyak strategi. Dan sekali, kami adalah satu-satunya Universitas yang dipercaya dan dipercaya oleh Thai Chamber of Commerce. Jadi, kami ingin melihat bahwa pendidikan dan industri, mereka dapat bekerja bersama. Dan juga, bisnis membutuhkan pendidikan. Jadi, ini adalah perkara bagaimana kita dapat bekerja bersama lebih banyak dan lebih banyak. Ini adalah perkara yang saya pikir Anda dapat bekerja dari kami.